halo teman-teman sekarang kita sudah menuju turun dari kawasan wisata Bromo Tengger Semeru jadi kita udah puas keliling wisata Bromo hampir setengah hari dan kita udah menginap semalam di Bromo Nah sekarang kita mau mau kemana ya selamat menikmati kita mau pergi ke kawasan wisata lainnya ikuti terus yuk perjalanan kita kali ini ke kota Malang kita masih cari yang dingin-dingin kita mau ngapain ya di Malang ya kira-kira ya kita lihat yang seru-seru yang asik-asik ya itu pemandangannya bagus banget ya teman-teman ini jalannya kita nih menuju hotel yang tadi ini memang kita jalannya udah mau pulang sih tapi kira-kira kemarin kita kan datangnya pagi malam ya jadi kita nggak bisa melihat view yang sebagus ini kiri-kanannya itu bawang merah jadi ini kawasan agro-kira jadi situasinya jalan menuju hotel kita ngobrol-ngobrol ya kita sembari melihat pemadangan nah itu dia daun bawang jadi tuh hotel yang tadi kita tepat menginap itu hotelnya sederhana tapi fasilitas untuk semalam menginap hanya tidur ya hanya tidur hanya tidur itu oke lah untuk segala macam apa namanya amenitisnya perlengkapan tidurnya selimutnya double tempat tidurnya bisa tuh tempat tidur bisa dua orang bantalnya satu tempat tidur ada empat terus air panasnya oke air panasnya oke dan apa namanya sarapannya oke sederhana tapi ya masih diterima di mulut gitu kan dan pelayanannya ramah tapi untuk bareng-bareng kita bawa sendiri mari kita bawa sendiri terus hotelnya sederhana kan tadi tapi yang bikin gak sederhana itu pemandangannya ternyata hotel itu hotel yang sangat dekat dengan ee bro bu jadi kita tadi kita apa? iya lautan pasir iya tadi yang udah kita lihat dan kita kunjungi satu persatu nah terus apa namanya bener-bener jual view sih ya hotel itu jual view banget tapi untuk kehinapannya gak mewah sangat sederhana menurut aku worth it sih tinggal disitu tapi hanya untuk semalam ya enggak aku sih gak merekomendasikan untuk menambah hari gitu jadi bener-bener menikmati wisata Bromo abis itu ya pulang kalau misalnya nih kita apa namanya ee takutnya tuh kan kalau kita melihat gitu ya naik tuh emang jauh sih dari bawah ya hotel ini jauh jauh banget lah dari bawah gitu ya tapi pas ternyata pas pulangnya naik jipnya sebentar naik jipnya sebentar jadi gak terlalu capek di jip iya itu cerita-cerita kita setelah menginap di hotel cemara indah cemara indah Bromo halo teman-teman kita sudah di gerbang tol tongas dari Bromo langsung masuk gerbang tol kita mau menuju ke Malang ikuti yuk perjalanan ikuti yuk perjalanan kita kali ini ke Malang nih kita langsung bayar tol gak sih no oh cuman ngetap doang biar buka itu buka gerbang tol kita sekarang ke Malang itu urut karena dia ke arah tol Surabaya gak usah ke begi peru hai teman-teman sekarang kita udah mau keluar gerbang tol Singosari menuju ke arah Malang kita bayar tol 90.500 90.500 lumayan ya gak berapa sudah tiba di kota Malang kita langsung mencari penginapan nah ini dia penginapan kita tai chi hotel